Hai sekarang kita akan mencoba aneh mode trackingnya ya Hai semoga bisa ke saya akan mundur saya akan beralih sebelah sana ya Oke ini dia dia akan pindah sesuai kita ya yuk balik just mode tracking ini bro ya oke guys balik lagi dengan ibon channel ya kali ini kita akan unboxing and review Brica ya Brica Steady Pro ini bungkusnya saya sudah buka duluan dan ini penampakannya Hai dan saya dapat disini ada dapet baju ya untuk baju satu terus dapat action camera-an ya kamera ya ini buat ya Gopro bisa dan disini ada apa ini mungkin dudukannya kali ya buat menyambung supaya agak jauh nih Oke nanti saya bahas lagi dan ini ini adalah tampilannya kita akan membahas fiturnya dulu ya fiturnya adalah krexis dan kemudian ada face tracking objek tracking motion tracking zoom control timelapse and panorama lumayan banget ya kelas lah memang sesuai dengan harga sih Oke kita akan coba buka dan ini tampilan di dalamnya dan kemudian kita mendapatkan amplop ya amplop dari Bika isinya ini adalah panduan pengguna dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ini adalah kartu garansinya ya Oke kita akan coba langsung buka Seperti apa penampakannya saya sih hanya pernah gitu melihat-lihat tapi hanya di YouTube ya belum pernah selanjutnya Oke lumayan bagus simpel ini unitnya kita mendapatkan tripod ya jadinya gimbal ini bisa kita dudukkan dimana aja apalagi dia mempunyai sistem face tracking atau objek tracking ya Nah itu bisa mengikuti objek yang kita kita pilih dan kemudian kita mendapatkan charger ya Oke sudah itu aja sih nya kita akan mencoba melihat disini ada tombol-tombol ya Zoom Zoom shield ya ini Zoom shield yang dibawah sini kemudian ada mode buton di sini mode buton di sini joysticknya dan sini ada lampu Bluetooth dan mode light dan terakhir ada nih yang di belakang meni trigger nya ada triggernya di sini ini untuk pemasangan pertama kalinya dia harus rata begini ya Hai misalnya terakhir rata kita harus seimbangkan disini ada klik Hai sini buat menyeimbangkan HP ya Hai aku misalnya lurus begini sudah seimbang berarti berarti kita sudah bisa nyalakan Hai tuh 23 untuk menyalakannya tekan selama tiga detik Oke kita akan mencoba mode pertama ya dengan satu kali klik itu PF berarti mode standar dia hanya bisa goyang ke kanan dan ke kiri mengikutin arah tangan kita ya kita akan coba klik sekali Hai dan lampunya akan sekali aja nyala nah seperti ini dia hanya bisa goyang ke kanan goyang ke kiri kalau untuk ke atas ke bawah enggak bisa ya Hai itulah mode pertama kalau sekarang kita akan masuk ke mode kedua ptf berarti dengan dua kali klik ya 12 nah lampunya akan menyala dua kali itu dia bisa nurun bisa ke atas bisa ke samping kanan kiri ya mengikutin arah tangan kita Hai dan kemudian kita akan masuk ke mode ketiga mode ketiga itu melok kamera ya log HP untuk fokus pada satu arah 123 nah jadi kalau kita belokkan gini kameranya akan tetap nih lurus jadi fokusnya hanya lurus ke depan Hai dan sekarang kita akan mencoba untuk menu keempat ke atas ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah jika bisa memputar 30 derajat 320 ya 320 ke 360 seperti itu kemudian ini adalah sebagai pengganti tripod jadi ini bisa dipegang-pegang kayak kamera ini guys jadinya fungsinya bisa kayak seperti kamera ya untuk kedepan ke belakangnya kita sendiri sih yang ngatur misalnya begini terus apalagi ya untuk kelebihannya ya saya rasa sih ini Oh ya untuk kami ya trigger trigger ini kalau kita untuk dia hanya dua fungsi yang pertama itu mode spot yang kedua nah jika misalnya kita pada mode ketiga atau lagi posisinya begini nih untuk mengembalikannya kita hanya klik dua kali ya yang di belakangnya trigger-nya ya 12 dia akan membalik normal kalau untuk mode spot ini saya belum coba sih tapi kurasa ya mode spot itu mungkin kita kayak lari-lari gitu atau gimana saya masih kurang ngerti tapi setidaknya itu sedikit contoh lah oke bro disini saya akan berbicara tentang dua fungsional dua fungsinya ya manual dan otomatis otomatis itu adalah brika ini sendiri kita akan aplikasikan dengan handphone kita melalui bluetooth ya dan aplikasinya itu tersedia di playstore dengan mendownload brika b-study pro ya sesuai dengan alat ini sendiri ini mereknya dalam artian gini manual itu seperti contoh saya pertama menggunakan metode-metode menu pertama sampai keempat saya menggunakan manual saya tidak mengaplikasikan dengan handphone saya Hai dan yang kedua saya akan memberikan contoh apa ya kegunaan fungsi aplikasi itu apa pelacakan wajah dan pelacakan objek itu harus menggunakan aplikasi ya contohnya seperti ini anda akan fokus seperti ini ini saya sedangkan menggunakan apa menggunakan objek ya dia akan dia sendiri dia mencari saya nah dia akan bergerak seperti ini itu adalah mode pelacakan wajah dan pelacakan objek tentunya dia harus menggunakan aplikasi lagi mungkin dua fungsi ini sih saya rasa cukup work lah ya untuk membantu sekali dan untuk kalibrasi biasanya pertama kali sih pengiriman sudah di kalibrasi ya kayaknya dari toponya Hai jika eh gimbal access ini bergerak tidak sesuai dengan kita ya inginkan itu dengan cara kalibrasinya kita harus menekan mode ini selama 6 detik tekan ya tekan selama 6 detik dia akan kalibrasi ulang tapi di buku panggilan itu nanti bakal dijelasan secara detail tapi ini adalah contoh kecil cara penggunaannya ya Hai Sekarang saya akan mau tes dulu ya untuk lari-larinya ya untuk stabilannya sekarang kita akan mencoba aneh mode tracking nya ya semoga bisa saya akan mundur saya akan beralih sebelah sana ya oke ini dia dia akan pindah sesuai kita ya yuk balik just mode tracking ini bro ya jadi menurut saya Brik KB steady pro ini bagus deh Oh ya mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri jika membelinya oke ini sekian dan terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati